Baik pemirsa kita ke informasi selanjutnya, seorang santriwati di Sukabumi Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pemotor. Ya usai melancarkan aksinya pemirsa pelaku langsung melarikan diri. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pengendara motor melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan penjalan kaki di Pelabuhan Ratu, Kebupaten Sukabumi Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat korban sedang berjalan sendirian, kemudian pelaku yang melintas dengan sepeda motor mengadang korban dan langsung melakukan pelecehan. Menurut kakak korban saat itu adiknya baru selesai belanja, tepat di ujung jembatan datang pemotor mengadang korban. Usai melancarkan aksinya pelaku pun langsung melarikan diri. Kalau dilihat dari ekonologisme itu saya juga kurang paham itu motifnya apa. Sebetulnya itu kan mau pegang handphone, nah itu takutnya apa mau nyuri handphone, apa mau gimana, saya juga kurang paham. Pastinya kejadian korban yang tercatat sebagai santriwati podok pesantren itu masih mengalami trauma. Pihak keluarga berharap pelaku bisa segera ditangkap karena sangat peresahkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, Laporkan.